Selamat datang di Podcast Rekreasi TVRI Yogyakarta Mas Furi Ibnu Handoko, seorang mantan atlet butangkis ya Yang sekarang juga pada akhirnya punya bisnis sendiri Nah ngeliat fenomena sekarang mas karena corona kan emang udah kreatif gitu ya Mas akhirnya orang-orang suka golek-golek opo yuk kira-kira Nah sekarang pelampiasannya kalau nggak sepedaan, badminton salah satunya Melihat orang dan juga masyarakat yang pada akhirnya mulai suka sama badminton Ada yang, yowes yang penting pokoknya koknya nyebrang Ada yang sampai kemudian, sampai les, sampai kursus Tanggupannya seperti apa mas? Ya mungkin kalau 3 tahun ini kan karena pandemi ya Jadi tadikan olahraga ya kayak sepak bulan banyak orang ya Jadi kerumunan kan mereka pada, nggak boleh ya dulu ya sekarang Pada mulai badminton lah Nah tapi sebenarnya olahraga badminton ini kan sebenarnya olahraga merakyat Jadi kita main 2 orang, 3 orang, 4 orang itu nggak masalah sih sebenarnya Apalagi dulu pas zaman kecil tuh Aku ya mungkin dulu waktu kecilku dulu Main badminton itu sesederhana yang penting ada koknya Mau itu pakai sendang, pakai talenan Dan dulu tuh bahkan bisa-bisa aja gitu ya Dan ngelihat perkembangannya sekarang makin banyak yang suka sama badminton Memang ngebuktiin kalau badminton tuh ya memang olahraga rakyat aja ya berarti ya mas Furia Ya apalagi sekarang gor belutang itu banyak banget ya Jadi kat daerah Segan sampai Godian itu setiap 500 meter ada lapangan belutang Nah jadi ya peminatnya belutang sekarang ya sangat besar ya apalagi Indonesia rutin menyumbangkan medali emas kan Nah denger-dengar kalau salah mohon dikoreksi begitu ya Mas Furia ini kan juga punya toko sport Kemudian ngelatih badminton juga Buka kursus kemudian punya gor juga Ini berdasarkan informasi yang dihimpun sama temen-temen ya Kalau salah mohon dikoreksi Ini apakah memang melihat karena banyak yang kemudian sekarang suka badminton Atau memang sudah dari dulu karena kecintaannya sama badminton yaudahlah gitu Akhirnya bikin deh gitu Sebenarnya kalau yang toko ini kan sebenarnya Saya bingung ketika udah Ibatannya mainnya udah gak produktif kan bingung mau ngapain Nah satu-satunya yang Skill yang saya bisa ya beritanggis Yang pertama ya saya buka toko Buka toko abis itu Ternyata di daerah saya juga peminatnya banyak Nah terus kita lihat anak-anak kecil juga Kasian juga kalau mereka gak terwadai gitu loh Akhirnya sekarang baru tahun ini kita buka klub juga Buat anak-anak itu Tapi bener loh kalau aku pribadi kan juga Hampir tiap minggu badminton gitu ya Tapi badmintonnya badminton-badminton aja gitu Pesan apa namanya atau order Atau untuk apa yang reserve Gore ataupun lapangan butang itu susah banget Pasti tuh dimana-mana tuh udah Mas full Apalagi kalau malam tuh Itu pasti selalu full gitu Nah melihat fenomena-fenomena seperti ini kan Artinya kadang tuh fenomena ada yang Ya bertahan selama 2 tahun 3 tahun dan udah gitu ya Ada juga yang sampai bertahun-tahun Sampai 10 tahunan misalnya Kalau dari mas puri sendiri ngelihat fenomena ini Akankah bertahan lama Atau nanti akan pindah ke olahraga lain lagi mas? Kalau bulut tangkis menurut saya tetap Insya Allah jangka panjang ya Maksudnya karena ya Yang bisa dapat mendali mas kan Bulut tangkis Insya Allah juga jangka panjang Masyarakat juga Suka bulut tangkisnya jangka panjang Oke nah sekarang gini Kalau untuk anak-anak kemudian Pelajar-pelajar yang masih SD SMP SMA Mungkin dia masih bisa dibina begitu Untuk jadi atlet prestasi Nah kalau untuk yang bangkotan-bangkotan kayak saya ini Yang udah 25 ke atas Pengen badmintonan juga gitu Itu jatuhnya nanti olahraga rekreasi dong pasti gitu Atau ada tujuan yang lainnya Jadi gini Kemarin saya juga Peminatnya kan banyak banget olahraga ini Kayak yang dibilang tadi Bangkotan-bangkotan tadi kan peminatnya banyak Akhirnya saya juga bikin les buat itu Umur segitu itu Dan nanti kita Kalau saya sendiri rutin Ngadain kejuaraan khusus Kelas pemula Kayak kelas bangkotan Kita udah ngadain setahun tiga kali kita Digor kita Jadi biar mereka latihan juga semangat Meskipun gak prestasi ke dunia Tapi mereka juga Termotivasi lah Buat olahraga Ada yang Apa namanya Kalau dari tempat klubnya tadi gitu ya Ada bibit-bibit yang sekarang sudah mulai kelihatan Makanya bagus nih gitu Terus kemudian nanti treatmentnya apa sih Sebetulnya nanti kedepannya Belum ada sih Soalnya kan baru mulai kan Oh baru mulai juga sih Baru mulai kan soalnya Bulu tangis kan perusenya panjang ya Jadi Contoh Anaknya semangat nih Cuman orang tuanya Kurang mendukung Bisa jadi gak bisa Gak bisa jadi juga Oke Harus orang tua Dukung Anaknya potensi Sama klubnya juga Men-support Oke Terus kalau Yang pengen Mulai coba main badminton gitu Apa masih yang harus disiapin Selain daripada punya raket dulu Yang disiapin sebenarnya ya Apa ya Peralatan aja sih sebenarnya Peralatan sama Kalau anak-anak ya Cari klub yang Ibatnya yang bagus Yang bisa Menunjang mereka buat Berprestasi gitu Kalau untuk skill yang harus Dipunya dulu apa tuh Kira-kira atau Oh kalau Atlet ya Skill yang pertama Teknik sih Makanya itu harus cari klub yang Yang bener ya Yang bener Jadi biar Soalnya kalau dasarannya Di klub itu Udah bagus Nanti ibatnya klub-klub besar gitu Naikinnya Naikin bakatnya Lebih enak sih Oke Nah ini kita Ngebahas sedikit mas Soal per badmintonan Di Indonesia gitu ya Kalau Kita tuh Punya banyak sekali Talenta-talenta Sebetulnya gitu Apalagi di Men-doubles Men-doubles kan Kita punya banyak tuh Yang masih nangkring Di lima besar Dan juga sepuluh besar gitu Tapi apa sih Yang membuat Regenerasi Untuk Kategori-kategori lain Katakanlah Women single Kemudian juga Mix double Misalnya Yang kada campuran itu Itu sedikit susah Itu apa sebetulnya Kalau dari Pandangannya Mas Furi Kalau dari saya sendiri Figur ya Contoh kayak Tunggal Putri Setelah Susi Santi kan Gak ada Di bawahnya Jadi gak ada figurnya Buat men-doubles sendiri kan Hindra Asan Meskipun dia Umurnya udah 30 lebih Tapi mereka masih Masih main Jadi Yang bawah-bawahnya Udah sempet naik Mereka nanti bisa Pensiun gitu loh Jadi mungkin Dalam arti lain Regenerasi yang dari Katakanlah Women single ini ya Itu belum Belum muncul Generasi baru Udah pensiun dulu Bianya udah pensiun dulu Oh iya benar juga sih Gak ada figurinya gitu loh Kayak Paling lama kan Tunggal Putri Dari zaman Susi Sampai sekarang Belum ada lagi Kalau Mix double tuh Figurnya dulu siapa ya Tantowi Sama Lianacir kan Butet Oh iya benar Tapi sekarang Malah si Ininya ya Si Tantowinya ya Kayak kehilangan Udah pensiun kan mereka Oh udah pensiun juga Udah pensiun semua Sekemarin kalau gak salah Sempet dipasangin sama yang lain kan Si Tantowinya Sempet sebentar Cuman Setahun apa itu Terus pensiun mereka Oke Baiklah kita tidak akan Berbicara lebih banyak Kalau gitu Kita bukan komentator ya Nah kalau dari Mas Puri sendiri dulu kan Bisa dibilang Sebagai salah seorang Atlet bulu tangkis Yang juga produktif gitu Main badminton Berapa tahun mas? Saya mulai Kelas 3 SD mulai Nah abis itu Kelas 5 itu Udah mulai kelihatan Juara-juara Di daerah Di Jogja Kelas 6 nya Kita coba Ke klub besar Klub jarum kan Jadi Semua atlet itu Impiannya pada Ke klub jarum Terus Kelas 6 Belum diterima Akhirnya kita coba lagi Kelas 1 SMP Baru masuk Itu disana Ya mulai dari situ 5 tahun disana Ya dulu sempat cedera lama Oke Jadi Abis itu ya di Ini Kena degradasi dulu Di jarum Berarti sempat ngerasain Atmosfer untuk Kompetisi-kompetisi nasional Gitu gitu ya Oke Nah sekarang kan berarti Sudah Berapa lama berarti Terakhir main badminton Secara profesional Terakhir 2013 2013 berarti sudah hampir 10 tahun ya Iya Masih Kangen mas untuk Berlangga kompetisi-kompetisi atau Kangen sih kemarin kan Masih sempat main juga Kemarin tahun 2000 Sebelum corona itu Oke Ya kejuaraan daerah aja sih Ya itu coba pengen main ya Bisa sampai tinggal Berarti mas Uri itu lebih ke single Atau double Sekarang double Sekarang double Sudah tua soalnya Aku udah ngomong loh Yang baten dulu Nah sekarang kan juga punya Klub gitu ya Anak-anak dan juga Orang-orang dewasa Tadi kan punya kelasnya Masing-masing Ada batas umurnya gak Umur berapa Anak-anak itu bisa Mulai dibina Untuk jadi Katakanlah Atlet badminton Kalau kayak contoh Dari jaman saya dulu Kelas 3 itu udah Udah kecil lah Udah Udah bagus mulainya Gitu loh Kalau kelas 3 Kalau sekarang itu Kelas 3 udah telat Oh Jadi persaingan semakin ketat Sekarang itu pada kelas 1 Udah pada mulai mereka Kalau mau buat Prestasi loh Jadi dari kelas 1 Kita kenalin Nanti Mulai Apa namanya Mulai digenjutnya Nanti mungkin kelas 5 gitu Oke Untuk mungkin orang tua yang nantinya Melihat rekreasi gitu ya Podcast rekreasi ini Apa mas yang 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 harus Disiapkan Untuk si anak ini gitu Ketika Akan mendaftarkan Ke klub-klub bulu tangkis Misalnya arahannya Untuk jadi atlet gitu Sebenarnya Biar anak-anak suka dulu lah Sering diajak ke lapangan Gitu kan Sambil dilihat Anaknya suka enggak Terus abis itu Lihat potensinya Kira-kira Bisa enggak Gitu loh Kan kadang ada juga yang Anaknya kurang suka Tapi dipaksa orang tua kan Nah itu yang susah sih Kayak gitu sih Yang penting Diajak ke lapangan dulu lah Berarti dibiasakan Untuk ngelihat dulu kali ya Ya Dibiasakan ke Lihat lapangan Lihat Tontonan ya olahraga Gitu Nah terus Kalau untuk Kemudian mengarahkan Ini kita Langsung lebih Lebih jauh lagi ya Ngomongannya Untuk mengarahkannya Dia ke single Dia ke double Sebagainya macam itu Sebenarnya Alurnya gimana sih mas Jadi pada dasarnya Semua itu single Jadi Termasuk saya Jadi single semua Pokok basic Bulu tangan itu Single semua Nanti Biasanya Dicondongin ke double Atau ke single Itu nanti di Usia remaja Umur 15-16 tahun Oke Itu klub besar Biasanya Oke Itu ada Indikasinya enggak Kenapa Oh ini kayaknya Cocok di double nih Oh ini kayaknya Lebih cocok di single Misalnya Kalau dari pengalaman Mas Furi Biasanya kalau Singlenya Mereka udah agak Ketinggalan Terus pelatih juga Evaluasi kan Contoh ini Oh singlenya udah agak Berat Cuman Pelatih ada evaluasi sendiri Kalau double bisa nih Contohnya Kevin Kevin dulu kan Dia di single dulu Di single Akhirnya usia Berapa ya 15-16 Pindah double Akhirnya prestasinya Naik Malah naik Oke Dan sekarang juga Apa Klub Bisa di Apa Kalau yang mau nonton gitu ya Bisa daftar di klubnya Mas Furi juga Terus Abis itu Toko olahraganya juga Silahkan Dipayoni Itu ya Itu khusus Badminton saja Atau Semuanya mas Semua jenis olahraga Maksudnya Jadi kalau Furi support Yang namanya tokonya Furi support itu Fokusnya di bulu tanggih Cuman ada Futsal Foli Itu sih Tiga itu yang fokus Jadi Jadi Sama bikin jersey juga Mas kita Ada Usman Abarang Oh iya 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 Dari atlet Kemudian Pindah haluan Ke Pebisnis Atau Usaha Atau entrepreneur sendiri Sempat ada ngerasain kesulitan Gak mas waktu itu Awal-awalnya Sempat sih Sempatnya Dalam artiannya Itu bidang baru ya Mas ya Maksudnya Kita gak pernah jualan Kita tahunya kan Main badminton Pertama jualan Agak malu juga Gak biasa Nawarin-awarin bareng kan Tapi akhirnya Kita coba Coba akhirnya Malah Seneng Jualan Malah ketagia Jualan Jualan cuan ya Jualan Kalau gak cuan ya Belum tentu Nah Kalau untuk Sobat rekreasi Yang juga sekarang Lagi nonton mas Kalau kita berbicara Tentang atlet Itu kan Masih banyak Yang berpikiran Bahwa Wah aku gak dati atlet Nah always serai Semain Misalnya Atau cedera Segala macem Mau dati opo Mau ngapain ya Kalau dari mas Furi Mungkin Menanggapi orang-orang Yang seperti ini Gimana mas Memang sih Kayak orang tua saya Dulu juga kayak gitu Bingung nih habis Udah gak bisa main Mau ngapain Masa mau tiba-tiba Mau kuliah Mau Mau kerja Kan mulai dari Nel lagi kan Tapi sekarang kan Bulut tangkis juga Ada uangnya mas Jadi contoh sekarang Pemain-pemain Maksudnya gak sampai Ke level dunia Juga mereka ada kontraknya Jadi kalau mereka pinter Ya dapet kontrak itu Simpen 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 Ketika mereka Udah gak bisa prestasi lagi Kan dia ada modal Buat usaha Minimal kan Kalau dia jadi atlet Minimal ini Udah banyak yang kenal Minimal gitu Jadi ketika dia Mau mulai usaha Promosinya Lebih gampang lah Bener Namanya Dalam tanda kutip Bisa dijual Kalau dia Sudah berlaga Istilahnya Di beberapa tempat Nah Selain daripada Menjadi seorang pengusaha Kemudian tadi juga Apa Menjadi seorang Coach gitu ya Untuk ngebentuk klub gitu Kalau dari Mas Furi sendiri Melihat setelah Pensiun Atau setelah Kemudian tidak produktif lagi Gitu Main atlet Main badminton Kira-kira apa lagi Mas yang bisa dilakukan Seorang atlet Specifically Untuk yang badminton ini Selain jadi Atlet sama Pengusaha Karena kan kayak Sudah mainstream Ada yang jadi Coach gitu Ada juga yang jadi Pengusaha gitu Selama ini Kalau teman-temannya Mas Furi Ada yang Oh ada yang ini nih mas Ada yang jadi ini Ada yang jadi itu Misalnya Masih Ini sih Contoh ini Bisa kerja juga Di perusahaan-perusahaan Soalnya mereka juga Butuh atlet kan Oh gitu Oke 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 Contoh saya dulu juga Ketika udah gak main Profesional juga Banyak juga tawaran gitu Kalau mereka yang Ada pilihan buat kerja Oke oke Tapi sekarang juga masih Sudah terlalu banyak pilihan Dalam arti Pemenang Kejuaraan internasional aja Sudah bisa jadi PNS Misalnya Atau kemudian Ada juga Kalau gak salah Yang atlet bola Atau apa gitu Yang dia masuk ke TNI misalnya Itu kan juga Sebenarnya sudah Sudah apa ya Sudah punya banyak pilihan Langga kayak dulu mungkin Sudah ada jalur prestasi Sudah ada jalur prestasinya Gitu Karena Ketika jadi atlet Ditekuni Berprestasi pula Gitu ya Ya intinya Jangan sampai nyerah Gitu ya Ketika Memang satu kali dua kali Wah Masa rapi Ya wis Mundur Soalnya kan atlet kan Jangan-jangan panjang Maksudnya Prosesnya panjang Contoh nanti SD ini gak prestasi nih Bisa jadi nanti Umur 17 tahun Mereka malah prestasinya Bagus kan Bisa jadi Nah usia produktif Dari seorang atlet itu sendiri Biasanya dari rentang Umur berapa sampai berapa Mas Produktifnya sih 21 sampai 27 sih 21 sampai 27 Kalau dia Umur 30 tahun Masih bisa main Itu berarti Jaga kondisinya Bagus banget Oke Oke Berarti memang Untuk yang sekarang Masih punya Anak SD gitu ya Terutama yang masih Kelas 1 tadi Kalau memang Anaknya suka Dari awal tuh Harus suka dulu ya Jangan sampai dipaksa ya Soalnya kasihan Kalau dipaksa Soalnya latihan Bulutangis kan berat Latihannya Nah Latihannya berat Boleh disampaikan Mas latihannya Apa aja Kira-kira Kalau untuk anak-anak Beratnya tuh seberapa Yang profesional ya Yang profesional Biasanya Arti-arti pada Gak suka tuh lari Kalau zaman saya dulu kan Masih poin 15 ya Dulu kan Sekarang kan rally point Itu lari 15 kilo Naik Ke gunung gitu loh Kan capek banget Jadi rata-rata mereka pada Gak sukanya disitu sih Oke Cuman kalau jadi arti Kan kita harus maksa kan Iya Mau jadi juara ya Harus maksa Harus tahan capek juga Dan itu kan Lari kan Seminggu bisa 2 kali 3 kali Oke Wah apa kabar saya Pemanasan aja Suka malas-malesan gitu ya Nah kalau untuk yang Perbangkotan ini Misalnya Umur 25 Ke atas gitu ya Mereka Ketika bergabung Kalau pengalaman saya pribadi ya Pertama kali gabung Sama kursus-kursusan Begitu Tidak kenal sama semua basic Dan pada akhirnya jadi Kok ternyata Berat ya gitu Dalam arti Belajar teknik Kaki Kemudian belajar teknik Harus Misalnya double Itu harus gimana Dan segala macem Nah kalau untuk yang Kelas pemula Dan umur 25 Udah ke atas gitu Itu yang Yang jadi masalah kan Kadang-kadang pertama fisiknya ya Iya Gak biasa olahraga tiba-tiba Olahraga Di push gitu Akhirnya kaget gitu Nah untuk mengatasi Hal-hal seperti ini tuh Gimana mas? Kalau saya kan ada Kelas juga nih Yang kayak gitu tuh Yang kelas bangkotan Yang bangkotan Itu ada Maaf loh ya Kalau ada yang Ada yang tersinggung ya Kelas tanggung Kelas tanggung Jadi revisi Jadi apa namanya Kita biasa kenalinya Gak dilatih kayak atlet Kalau mereka dilatih kayak atlet Pasti bosen Ya kan Jadi Latihnya kayak teknik Jadi contoh latihan servis yang bener Nanti nyemes yang bener Kayak gitu-gitu aja Jadi gak usah Di fisik yang berat gitu Jadi ada Sambil Bercanda-bercanda Jadi gak serius banget Mereka Kalau serius mau cari apa Mereka juga Tapi kalau di klubnya Mas Furi sendiri Peminatnya juga banyak Mas untuk yang Kelas tanggung tadi Banyak Cuman saya Kasih hari-hari selasa aja Padahal setiap hari Banyak yang minta Setiap hari latihnya Ada batas umurnya gak Kira-kira Kalau untuk yang nonton Mungkin umurnya sudah Masuk 50 Misalnya Atau 45 Tapi masih prima Misalnya Ada sih yang umur segitu Juga ada Malah orang magelang Itu mereka Jadi mereka Tujuannya pengen olahraga Sama pengen lebih bisa aja Biasanya kayak gitu Dan Ini berdasarkan Pengalaman pribadi mas Kalau Main badminton itu Salah satu Yang menghantui Adalah cedera Aku kemarin sempet Cedera di bagian Apa yang kekal kali ya Nah Menghindari hal-hal Seperti ini tuh Kalau untuk yang Pemula-pemula Dan remaja tanggung Yang sudah Jompo-jompo ini Kelas tanggung Kelas-kelas tanggung Dan jompo-jompo ini Biasanya apa sih mas Antisipasinya Pemalasnya harus banyak Soalnya kan Kalau Usias itu baru mulai Mereka jarang Latihan kan Tentu mati Sotototnya juga Nggak siap Makanya Saya antisipasi sih lah Pemanasannya yang banyak Mereka Pemanasan yang banyak itu apa aja Dari atas sampai ke bawah semuanya Kita Pertama kan ya biasa Tarik-tarik Biasa Habis itu mereka Saya suruh lari Habis itu tepokan lah Paling 15 menit Cukup sih sebenarnya Tepokan tuh maksudnya Ini ya Tepok-tepok Dari sisi sana Sama sisi sini gitu ya Cuma rata-rata kan kalau Orang-orang kayak gitu kan Biasanya males memanasan ya Wah saya Itu adalah saya sekali Dan Yang paling susah Dari semua teknik Untuk yang kelas-kelas Tanggung itu Yang biasanya banyak dikeluhkan Apa mas? Service malah Service Padahal sepele ya Cuma tinggal gini ya Cuma itu Mereka lebih susah malah Oke Soalnya kan itu dari feeling ya Dari segi pegangan dulu Habis itu dari feeling Feeling kan Ngelatihnya nggak gampang Harus diulang-ulang Terus Contoh kalau power aja sih Latihan beban kita udah Cepat naik powernya Cuma kalau feeling itu Butuh proses ya lo feeling Apalagi yang nggak punya hati ya Waduh Ya 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 Jadi Kebanyakan yang dikeluhkan Justru malah servisnya Tapi saya pernah denger mas Kalau servis itu modal Jadi Perkara modalnya balik Atau nggak nih Gitu Kalau dia bagus ya Modalnya bisa balik gitu Nah kalau Dari saya pribadi kan Yang Remaja tanggung Dan juga jumpo ini Kelas tanggung Itu kan Yang paling susah itu Justru ketika Membahas tentang Footworknya Footworknya Jadi kadang tuh Sampai Ada Salah satu coach juga Yang bilang Pokoknya kalau mau nepok Itu kaki kanannya Harus turun dulu gitu Jangan sampai Kemudian Larinya Lari-lari-lari Baru ditepok itu Nanti jadi Jatohnya Arahnya nggak Nggak Bagus gitu Akurasinya Nggak bagus Akurasinya Nggak bagus Bener sih itu Cuman ya Rata-rata latihan kaki Itu pada males Betul sekali Betul sekali Betul sekali Sudah Oke terakhir mas Untuk kedepannya Ada proyek apa yang disiapkan Dan harapannya Untuk dunia Perbulu tangkisan deh Atau mungkin Di Jogja dulu deh Kalau harapannya sih Di Jogja dulu ya Semoga Banyak bibit-bibit Bermunculan Sehingga potensi-potensi Daerah ini Apa namanya Berkembang ya Soalnya sekarang Klub bulu tangkisan Jogja sangat banyak Cuman rata-rata Rata-rata Nggak semua ya Orang Jogja itu Masih pada Fokus kependidikan Padahal atletnya Anaknya potensinya Besar Bagus Cuman Mereka masih Udah latihannya seminggu Dua kali aja Tiga kali aja Padahal kalau Atlet kan harus rutin Sabar Kayak gitu Jadi Sebenarnya Kasih Pengertian sih Kepada orang tua Jadi harapan saya Semoga Ada bibit-bibit Dari Jogja ini Mendunia Dari Jogja Atlet yang Mendunia itu Siapa aja Kalau boleh ini Kalau sekarang Yang masih aktif sih Rian Ardianto ya Dari Bantul itu Double Peringkat 6 ya Kalau nggak salah Setelah itu Belum ada lagi ya Atau sudah mulai ada lagi Banyak sebenarnya Yang di Platnas Ada beberapa juga sih Cuman belum muncul Belum muncul Dan belum populer Oke Mas Furi Terima kasih banyak Sukses terus Untuk semua yang sekarang Dikerjakan Nanti boleh deh Main-main di auditorium Siapa tau nanti Sparring gitu kan Ada Anas juga disitu Siap Mampir ke tempat saya juga Tapi jangan mainnya Jangan sama Mas Furi Pasti kalah Sama yang lain aja Yang tangguh-tanggu tadi aja Gampang Mas Pengen menang sama saya Beli rakyat dulu Oke Mas Furi Terima kasih sekali lagi Sudah mampir Untuk Sobat Rekreasi Jangan lupa juga Kalau Instagramnya ada Mas Ada Furi Sport Store Sama Usman Aparal Furi Sport Store Dan juga Usman Aparal Silahkan di cek-cek disitu Dan juga jangan lupa Mampir-mampir ke Seigan Alamatnya dimana Mas? Jalan Godian Seigan Kelangkapan 1 Margo Lue Seigan Sleman Nah cari dah Pokoknya Furi Sport Pasti ada di Google Map kok Nah Untuk Sobat Rekreasi Jangan lupa juga Untuk saksikan terus Rekreasi setiap hari apa? Ibu produser Jumat Sabtu Jumat Sabtu Jam berapa? Jam 7 Pagi atau malam? Malam Tidak live Mas Kalau kita dari tadi live Tidak bisa cek-kakan begini Kita mainnya di Youtube Di TVRI Yogyakarta Official Kalau di Instagramnya Silahkan di cek-cek Semuanya Konten-konten Dari TVRI Jogja Di at TVRI Yogyakarta Kalau mau cek Instagramnya Hostnya Boleh di at Aryobagus underscore S Di follow sekali aja Tabnya jangan dua kali Karena itu jadi Jatuhnya unfollow Jangan di report as far juga Jangan lupa Untuk terus saksikan Rekreasi Sampai jumpa Bye 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 Bye